Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil ke dalam bidang datar, terutama kertas dengan penambahan tulisan dan simbol. Pemberian simbol-simbol tersebut dimaksudkan agar peta mudah untuk dibaca. Simbol-simbol juga bertujuan untuk menunjukkan bentuk muka bumi yang berupa daratan, lautan, sungai, pegunungan, teluk, tanjung, dan lain-lain. Dengan skala yang ada, peta juga dapat digunakan untuk mengetahui jarak antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Kalian penasaran gak sih bangsa apa yang pertama kali membuat peta? Berikut adalah pembahasannya. Berdasarkan buku seri penemuan peta oleh Amelia F, peta pertama kali dibuat sekitar tahun 30.000 sebelum masehi. Hal ini diketahui dengan ditemukannya sketsa dan ukiran yang berada pada permukaan batu. Namun, sketsa yang ditemukan ini belum terlalu jelas maknanya. Baru pada penemuan berikutnya, ditemukan sketsa yang diperkirakan dibuat pada sekitar tahun 30.000 sebelum masehi. Telah menggambarkan dengan jelas mengenai jalan, sungai, maupun tanaman-tanaman keras yang ada pada waktu itu. Bangsa yang sudah mengenal peta sejak dahulu adalah Mesir kuno. Mereka membuat peta dengan tujuan untuk menggambarkan tanda kepemilikan yang ada di tanah mereka. Bangsa Mesir kuno khawatir tanda kepemilikan tanahnya hanya terbawa banjir yang meluap dari sungai Nil. Oleh karena itu, mereka memetakan pada semacam kertas yang terbuat dari papirus. Mereka juga membuat peta dengan tanah liat yang kemudian dibakar supaya awet. Tak hanya bangsa Mesir kuno yang mengenal peta sejak dahulu. Menurut laman resmi Kemendikbud, sekitar tahun 2300 sebelum masehi, peta kuno tertua juga dibuat oleh bangsa Babylonia dan Cina. Sama halnya dengan bangsa Mesir. Peta kuno yang dibuat oleh bangsa Babylonia berbentuk tablet dan terbuat dari tanah liat. Baru pada tahun 165-85 sebelum masehi, petolemaus dari Yunani berhasil menciptakan peta dengan menggunakan pengukuran bujur dan lintang bumi. Sejak saat itulah, garis lintang dan garis bujur mulai diketahui di dalam pembuatan peta. Peta dunia secara utuh baru dapat dibuat pada awal abad ke-16, setelah eksplorasi ke seluruh wilayah lautan dilakukan. Salah satunya adalah dari pelayaran Kolombus saat mencari dunia baru. Sejak saat itu, teknik penggambaran peta terus berkembang pada abad ke-17 hingga ke-19, sehingga menjadi lebih akurat dan nyata dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Bahkan, hingga saat ini, pemetaan modern telah dilakukan berdasarkan pada kombinasi antara remote sensing dan ground observation. Teknik Geographic Information System muncul pada periode 1970-80an. Kemunculan GIS menggeser pemetaan peta secara tradisional. Awalnya digambarkan di atas kertas berubah menjadi pemetaan yang menampilkan gambar dan database secara nyata bersamaan dengan menggunakan sistem informasi geografi digital. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.